Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Aku Situ Mora Terima kasih sudah mengunjungi Youtube channel gue Pada hari ini aku berada di Sendikya Study Club Dan memakai Bajuk rastagi Pada hari ini Kita akan bahas Tentang pelajaran membatikan Wah berat ya Ya apa pas sih Tetapi hari ini kita Hanya memaknai Filosofi Dibalik pelajaran matematika Yang kita pelajari di sekolah Menarik bukan Sambil kita mengisi Waktu Sambil kita mengisi waktu liburan kita Sambil mengisi waktu Liburan Sambil mengisi waktu Liburan semester kita Yuk kita bahas Mungkin di sekolah belum Kita pernah bahas Ada Positif Positif Dikali positif Sama dengan positif Tentu kita sudah dijelaskan Di sekolah Sambil guru kita Melalui buku Bahwa Positif Kali positif Sama dengan Positif Tapi Dalam kehidupan nyata Hukum positif Mengisi positif Itu benar adanya Contohnya Perbuatan positif Kalau kita lakukan Maka Sendung Hasilnya positif Jika kita Melakukan Misalnya Sedekah Sholat Memberi senyum Mengunjungi orang sakit Dan sebagainya Itu adalah perbuatan positif Maka kita akan Mendapatkan Sekarang Atau Masa akan datang Hal-hal yang positif Kita akan Disenangi Teman-teman Terus kita Mendapatkan Rezeki yang baik Berkah Dan Menuan-man Baik Sama dengan Nah Selanjutnya Ada Positif Kali Negatif Maksudnya apa? Ya Negatif Ya Positif Positif Dikati negatif Hasilnya negatif Kenapa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita Contohnya apa ya? Perbuatan positif Positif nih Terus kalau kita tidak lakukan Atau negatif Tidak melakukan Maka hasilnya Negatif Kenapa demikian? Kita tambah contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita Contohnya Perbuatan positif Positif Misalnya yang wajib itu Sholat Puasa Jakat Nek haji Apabila mampu Membari jakat Tapi Kalau kita Sedang-sedang saja Meninggalkan Hal-hal positif Terselah Sedang-sedang meninggalkan Atau tidak melakukan Maka kita akan mendapatkan Hasilnya Dosa Atau Hasilnya Negatif Seperti itu Selanjutnya Negatif Dikali Positif Hasilnya apa? Tidak betul Negatif Kenapa Perbuatan negatif Kalau kita lakukan Pasti hasilnya Negatif Contohnya Jika kita pakai narkoba Perbuatan yang negatif Mencuri Berbohong Dan sebagainya Kalau kita lakukan Maka hasilnya Negatif Jika kita mencuri Berbohong Maka kita akan Tidak akan dipercayai Oleh Orang lain Atau teman kita Maka Apa yang kita dapatkan Adalah Negatif Selanjutnya Negatif Dikali Negatif Hasilnya apa? Ya Positif Perbuatan negatif Kalau tidak dilakukan Maka hasilnya Negatif Kita punya teman nih Misalnya Narkobaan Terus Suka berbohong Dan sebagainya Tetapi Kalau kita tidak melakukannya Dan mencegahnya Maka Kita akan Mendapatkan Positif Kita akan terlindungi Dari hal-hal Pergagalan bebas Perbuatan Narkoba Dan sebagainya Maka Kalau kita terlindungi Maka hidup kita Akan penuh dengan Positif Jadi Pelajaran dalam Ilmu manutka Sangat bermanfaat Dan memiliki Filosofinya Mendalam Kepada Diri kita Dan Hidup kita Ya Terima kasih telah Menyaksikan Channel kita Dan video kita Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Thank you For your attention Wassalam Bye Bye